Nah guys, disini gue bakal bikin tutorial membuat lampu plug sendiri ya, kayak gini nih contohnya, kita cek dulu aja, jadi si kardusnya itu kalian potong sisi dan sisinya segitiga, oke guys, ukurannya kayak ginilah, pokoknya kalau ada penggaris kalian pake penggaris ya, nah ini kotak ya kardus, ini kardus, bahannya kardus ya. Kalau udah, kalian tinggal potong lagi yang ini, kalau kalian ada cutter, pake cutter, apa-apa, kalau gue pake, kalau gue pake ini ya, bunting. Jadi kenapa gue langsung kesini biar gak lama ya guys ya. Jadi kalau lampunya itu, gue pake lampu ini ya, ntar ya gue gak bakal kasih lihat juga lampunya. Nah kalau udah kayak gini, kalian tinggal tilep ya, tilep aja. Jadi untuk ukurannya kayak gini, ntar kalau udah jadinya kayak gini, nah harus dipijit-pijit gini ya, kalau misalkan si kardusnya tebal, jadi supaya gini maksudnya nih. Kalau udah jadi kayak gini nih, ini tuh untuk lampu buat plug ya, buat plug dirumah gitu maksudnya. Nah gini nih, oke bentuknya udah kelihatan kan, kayak gini. Nah kelihatannya, sorry ya, ini lampunya di atas, lampunya gak benar-benar di, nah gini bentuknya guys. Oke, paham ya? Sekarang kalian tinggal temperin aja si lampunya disini, 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 disini. Gue mau pake lampu ini nih, gue mau pake lampu ini nih, nah ini, sebelum itu gue bakalan kasih tau juga sih, unboxingnya ada di deskripsi ya, atau di belah. Nah ini gue bakalan pake lampu apa ini, motor, namanya LED plasma ya, oke. Kita coba cek ya, apakah dia bakalan terang banget. Gue bakalan coba dulu terang atau enggaknya, supaya kalian percaya atau enggaknya ya, oke. Itu kalian harus punya ini nih, kayak solasiban aluminium foil gini ya, solasiban aluminium foil lah, aluminium, nah ini kayak gini, oke. Jadi kalian harus tempelnya disini nih, nah disini ya. Terserah sih mau dipasangnya dimana, ini tuh sebenernya buat menambahin supaya mantul aja cahayanya. Mantul, bukan mantap betul. Jadi kalian bisa beli yang kayak gini tuh di, di Borma ya, di Borma atau dimana lah, yang kayak gini tuh di toko material kayaknya ada ya, aluminium foil kayak gini. Contohnya udah jadi ya, kayak gini. Nah, udah jadi ya, kalau udah kayak gini, kalian tinggal kasih lampu di tengahnya ya. Kan ini lampunya kayak gini, tinggal kasih lampu aja di tengahnya ya. Nah, kayak gini guys, oke. Good, bagus ya. Nah, di tengahnya atau kalian mau simpan di sisi ini atau di mana, terserah kalian. Jadi gue bakalan pake lampu yang ini, nah ini waktu gue beli itu 4.000an, 4.000an lebihan, 4.600 ya. Satu ini, LED ini. Nah, oke guys. Jadi murah, langsung golongin aja ya, tengahnya untuk lampu lampu ini, lalu kalian lubangi si ininya, lubangi nih. Untuk, supaya tembus kesini si, apa, kabelnya ya. Nah, gini contohnya, mudah banget, simpel banget. Gue bakalan tercepat lagi, gue bakal dijeda lagi, udah. Kalau udah nempel semuanya, gue bakal kasih tau ya. Udah jadi ya. Nah, kalau udah dilemin kayak gini nih. Udah jadi ya. Si lampu plasmanya, ntar gue bakalan coba dulu. Gimana ya. Penyambungan belakang ininya. Kalian bisa pake lakban ya. Lakban yang biasa. Nah, gini nih contohnya. Ini bentuknya kayak gini. Kalau misalkan ini kurang cekung, kalian ukurannya tinggal di bedain sama gue ya. Nah, ini tuh kurang dalam kayaknya. Makanya ukurannya segini. Nah, ya. Guys, jadi kalau dilakbanin, yang belakang ininya ya, lakbanin. Kalau punya lem, lem temak, nggak kok bisa pake lem temak. Nah, ini. Kalau bagus sih pake lem temak ya. Nah, ini udah setelah gue pake ininya ya. Kabelnya itu kayak gini nih. Contohnya kabelnya kayak gini. Oke. Bagus ya. Kabelnya terus gue bakalan coba pake... Kalau setelah gini, gue bakalan pake adaptor 12V. Jadi disini gue pake adaptor 12V ya. Nah. Pake adaptor 12V-nya. Jadi adaptor-nya ini bekas Nintendo ya. Kalau nggak salah gitu. Pokoknya yang 12V ya untuk Nintendo. Untuk biasanya bekas Indium-Indium gitu ya. Kalau nggak salah sih. Kalau misalkan kalian pernah pasang Indium kayak gitu. Dicek aja bisa pake yang kayak gitu. Mau nyobain, nggak apa-apa pake yang kayak gitu. Aduh, kalian bisa pasang pake yang namanya... Yang kayak gini nih. Pimel gini nih. Pimel gini ya. Kalau nggak juga kalian tinggal potong aja, nggak apa-apa. Potong aja yang isi kabelnya. Kalau misalkan si adaptornya nggak pake. Adaptor bekas. Ini gue adaptor bekas ya. Coba ya. Udah pake adaptor. Adaptor 12V. Lalu kabelnya udah dicolokin sama gue. Terus ininya lampunya yang 12V juga. Lampu plasma buat motor. Jadi ini gue setelah coba-coba ya. Nah ini. Terang banget ya. Nah. Terang banget ya. Ntar gue bakalan kasih liat ke kalian hasilnya ya. Setelah gue pake lampu ini. Apakah dia terang banget? Ini tuh belum finishing ya. Jadi masih harus di kresek-in. Kresek yang putih. Atau pake kertas minyak yang putih. Kalau nggak salah ya. Bisa. Jadi tau banget. Jadi udahlah cukup. Untuk lampu vlognya. Berhasil ya. Tapi tinggal kita tutup pake kresek ya. Jadi ini belum finishingnya ya. Jadi sorry kalau misalkan ini. Ini tuh bakal beda lagi sesi. Jadi ntar gue bakalan bikin lagi lampu bantuan untuk di atas gitu ya. Untuk pencahayaan di atas. Sorot di atas atau gimana ya. Pake lampu ini. Oke guys. Jadi untuk kan unboxingnya. Kalian cek link deskripsi di bawah. Atau kalian bisa cek video gue yang lainnya. Ini hasil dari lampu yang udah gue bikin ya. Nah ini lampu yang udah gue bikin. Lampunya itu. Lampu plasma yang gue bikin. Ini jadi gini nih. Tampak ke mukanya kayak gini. Lumayan bagus ya guys ya. Nah kalau kalian mau liat. Gimana hasilnya. Nah ini gue udah pasang di atas. Jadi ini gue yang plasma 4 itu. Gue pasangnya di atas. Jadi kalau misalkan yang di bawah. Gue bakalan. Ini. Nah ini hasilnya guys ya. Jadi ini tuh gak ditempelin. Bener-bener ditempelin. Pake ini ya. Pake kresek gak ya. Ini tuh. Digini aja ditempelin aja kayak gini biasa. Gue pake kresek yang kuning. Kelihatan kan. Nah ini. Kresek kuning. Bekas ya. Kenapa gue gak langsung. Gak. Gak dipermanen aja. Si apa lampunya. Karena gue mau rubah-rubah warna lampu ya. Takutnya kalau misalkan. Si HPnya beda lagi. Dia akan beda lagi. Warna ke mukanya ya. Kalau ini udah pas banget. Soalnya kan ini LG ya. HP LG. Jadi lumayan lah. Kalau ke muka ya. Nah ini. Itu kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Lampunya ya. Untuk di atas. Oke. Jadi paham ya. Jadi pemasangannya tuh cuman ditempelin doang kayak gini nih. Ini pake Tairapia guys. Namanya juga. Bikin ya customnya sendiri ya. Jadi. Ini nih. Udah. Jadi bisa ganti lagi. Maksud gue. Kalau kereseknya kayak gini tuh. Bisa diganti lagi kereseknya ya. Bisa diganti lagi kereseknya. Sama keresek yang. Putih. Atau mau. Yang biru. Mau bikin konten kayak NUXD. Misalkan pake yang warna apalah. Terserah. Lagi tinggal ganti kereseknya aja. Atau pake. Skotlet yang. Nah. Padahal kan cuman kayak gini ya. Nih. Ternyata cuman kayak gini. Nggak. 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 Nggak bagus ya guys ya. Nah. Tapi. Lumayan lah. Kalau custom. Nah ini. Kelihatan kan yang. Ini part 2. Ntar masuknya part 2. Gue bakal masukin part 1 yang. Lampu plasmanya yang 4. Kalau yang ini. Pokoknya hasilnya kayak gini lah. Gimana ini sih. Gimana keterangannya ya. Bukan keterangan. Terangnya lampu. Pokoknya ya. Oke gitu aja. Sekianlah terima kasih guys. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi lumayan sih ini untuk. Kalian yang mau. Murah-murah gitu ya. Nggak. Nggak ribet-ribet. Nggak mahal-mahal. Lighting ini murah banget menurut gue. Ini tuh gue mau ngemodal. Cuman. 4.000. Sama. Ini nih. Lampu yang kecilnya tuh. 1.000 rupiah. Jadi sekitar 11.000. 11.000 sama. Lampu plasma 5. Pokoknya 4.000 rupiah harganya ya. Waktu promo di Sopi. Sekarang itu paling 6.000 lah. Atau. Tapi kalau gak salah sih. Sopi. Waktu kemarin juga. Dia ngadainnya. Ada yang 3.600. Kalau promo. Makanya. Belinya pas promo ya. Soalnya Sopi kan banyak promo tuh. Jadi kalian manfaatin promonya ya guys ya. Oke. Kalian yang budgetnya. Nggak. Banyak-banyak amat. Kalau untuk adaptor ya. Untuk adaptor. Kalian. Beli. Bisa di. Sopi. Kalian bisa beli. Harganya itu. Sekitar 20.000an. Kalau yang mau. Beli sih. Kalau gak salah. Berapa ya. Nggak tau ya. Pokoknya waktu promo itu. Murah banget. Kemarin. 40.000. Kalau gak salah. Ya itulah adaptornya. Cuman satu biji. Gue pakenya ini. Satu biji. Tapi bisa pake dua. Yang atas sama yang bawah. Nah ini jadi hasilnya kayak gini. Lumayan ya guys ya. Jadi. Itu aja. Sekianlah. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Jadi. Gue cuman memberi tau ke kalian. Hasil dari membuat lampu ini tuh. Ya lumayan lah ya. Untuk nge-vlog.